Halo Halo kali ini saya akan menunjukkan cara memasukkan rumus di Excel jika kamu belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial video cara lainnya sebelum masuk ke materi masukkan rumus disarankan Anda sudah memiliki database yang akan dihitung disini saya sudah memiliki database nya disini ada kolom nama barang jumlah barang harga barang yang propicis dan total harga barang di sini kita akan menghitung total harga barang dari kaos jadi rumusnya kita masukkan disini sama dengan eh buka kurung pencet di kolom C lalu kali kan 35.000 ini di kolom di nomor tiga lalu terentera dan untuk barang sandal sepatu celana kasur lemari kita tinggal menarik dari titel harga harga barang dari kaos kita tarik ke bawah nah disini sudah akan muncul total semua harga barang Hai selanjutnya eh bagian jumlah disini kita eh ketip perintah sama dengan Sam Hai terus Aduh kita dari kolom tiga ini kolom tiga C3 blog sampai bawah tinggal pencet enter hasilnya ini ada 28 ini jumlah dari semua barang ada 28 dan untuk jumlah harga barang berbicis dan total harga kita tinggal menariknya menarik ke kanan seperti ini selanjutnya pada nilai rata-rata kita memetik mengetik perintah sama dengan Avera ke Average terdiri tabluk dari kolom C3 sampai ke bawah kalian terhenti disini muncul nilai rata-ratanya dan untuk mengetahui kita tinggal tarik ke kanan Hai dan untuk harga tertinggi kita ketikkan masukkan rumus emek Hai buka kurung blog seperti tadi tutup kurung enter tinggal menggeser ia ke kanan Hai nah dan untuk nilai terendah kita harus terus memasukkan rumus memasukkan rumus sama dengan main nilainya dari c-chrom tiga ini ya turun ke bawah tutup kurung tekan enter dan geser nah sudah selesai jadi mudah kan jadi ini tutorialnya cara memasukkan rumus ke dalam Excel jika masih ada yang kurang jelas atau paham jadi tanyakan di kolom komentar terima kasih